Halo, hai, yipi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah Instagram post untuk memperingati hari musik yang akan kita peringati pada tanggal 9 Maret 2023 Teman-teman bisa lihat dulu hasil desainnya akan seperti ini Kalian juga bisa ubah dengan warna variasi lainnya sesuai keinginannya kalian Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita pilih template social media Di sini ukurannya itu 1080 x 1080 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Di sini teman-teman bisa masukin aja kode HEX F6 EC E2 Setelah itu, teman-teman masuk ke bagian elemen Di sini kita akan cari instrumen musik Contohnya gitar, piano, rebana, atau misalkan ada drum, dan lain-lainnya Kalau di sini aku akan pakai keyword Canva Vintage Musical Instrument Teman-teman bisa lihat hasil dari keywordnya Ada banyak banget kumpulan instrumen-instrumen yang berkaitan sama musik nih teman-teman Kalian bisa pakai elemen ini dan kalian masukin aja dulu secara sembarang ke dalam desainnya kalian Oh iya, buat teman-teman jangan lupa kalian perhatikan ketika kalian insert bagian keywordnya Jangan dikasih spasi dan jangan dikasih kode atau simbol lainnya Setelah itu, kalian bisa masukin aja beberapa alat musik yang kalian akan pakai di dalam desainnya kalian Misalkan aku mau pakai yang ini Kemudian kita taruh dulu Teman-teman bisa masukin aja beberapa pilihan elemen yang kalian inginkan ke dalam setengah dari daerah desainnya kalian Kemudian aku mau pakai yang ini Oke deh, di sini aku udah memilih 5 jenis instrumen musik yang akan aku pakai di dalam desainnya aku Kemudian teman-teman masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita akan pakai line and shape Teman-teman bisa masukin aja elemen yang pertama kotak Yang kedua itu lingkaran Dan yang ketiga itu segitiga Kenapa sih kita pakai 3 jenis shape ini? Jadi, kalau teman-teman lihat nih Jarak antar ilustrasinya yang ada di dalam desainnya kita tuh kesannya agak kosong Supaya desainnya kita tetap menarik dan juga rame Aku mau kasih beberapa hiasan menggunakan shape Teman-teman bisa masukin dulu aja misalkan yang kotak dulu Kemudian kita ganti warnanya dengan warna palette yang dipakai di dalam ilustrasinya Misalkan warna merah Terus kalian perkecil Kita rotate Taruh di sini Kemudian copy paste Dan kalian bisa taruh aja secara sembarang Terus kalian atur deh rotasinya Kemudian yang kedua aku pakai yang bulat Aku ganti lagi dengan warna biru Kemudian kita perkecil Kita taruh Copy paste lagi Taruh di sini Kemudian kita copy paste lagi Taruh di sini Dan yang terakhir aku akan pakai yang segitiga Nah aku rasa untuk shape penghiasnya itu udah cukup segini aja Kalau aku tambahin lagi nanti kesannya bakal lebih rame lagi Lebih heboh lagi Jadinya segini aja udah cukup teman-teman Kemudian kita masuk ke bagian text Teman-teman klik yang at a heading Kita tulis dulu aja music Kita ganti fontnya dengan font lepetit cocon Kita perbesar Kemudian kita pilih warnanya dengan warna merah Untuk kode hexnya itu 99001C Teman-teman taruh di bagian bawah Selanjutnya teman-teman klik at a sub heading Di sini kita tulis aja selama hari Kita ganti dengan font one little font Kita pilih yang ini Kemudian kita taruh di daerah tengah Kemudian tonton aktifin dulu aja letter spacingnya Kira-kira kayak 95 letter spacingnya Kemudian kalian copy paste lagi textnya Taruh di bagian bawah Dan kita ganti dengan tanggal selamat hari musik ini Oke deh sebenarnya sampai di sini Kalian juga udah bisa save desainnya kalian Cuma aku rasa ada sedikit yang kurang Yaitu notasi musiknya Teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Kita cari yang namanya musical notes Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih aja yang ini Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna merah Yang kita pakai tadi di dalam tulisannya Kemudian kalian atur rotasinya Taruh saja di sini Kemudian copy paste Dan kita crop bagian ujungnya Tara! Untuk notasi musiknya sudah aku masukkan Next! Kalau misalkan teman-teman buka Canva lewat website Kalian masuk aja ke bagian apps Kemudian kalian cari yang namanya draw Buat teman-teman yang pakai Canva apps Fitur ini nih nggak ada di Canva apps ya teman-teman Jadi baru ada di Canva website Kalian pilih yang marker Kemudian kalian pilih warna putih Kalian perbesar dulu aja desainnya kalian Kemudian Kemudian kalian goresin aja Kemudian kalian goresin aja si markernya ini ke tulisannya kalian Misalkan kalian mau kasih efek sedikit ada bayangan Putih-putih gitu di dalam teksnya kalian Kalian boleh coret sesuai keinginannya kalian Misalkan aku taruh di sini Kemudian aku taruh di bagian bawah Terus di sini juga Terus di sini Dan juga di sini Terus di sini Dan juga di sini Di sini Dan aku taruh di sini Kalian perhatiin di bagian atasnya Apakah tulisannya itu masih saving pause Kalau misalkan masih saving pause Jangan kalian lanjut desain Tunggu sampai tersimpan Baru kalian klik edit image Kemudian kalian masuk ke bagian adjust Di sini kita klik see all Dan kalian naikin aja si blur nya Jadi di sini kita mau bikin kesannya Seolah-olah tulisannya kita tuh Ada cahaya dan agak sedikit pop up 3D gitu ya teman-teman Naikin sedikit teman-teman bisa atur intensitas blur nya itu sesuai keinginannya kalian Kak kalau seandainya aku nggak pakai fitur draw ini nggak masalah nggak untuk tulisannya Nggak masalah ya teman-teman Setelah itu teman-teman masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita cari yang namanya glowy gradient Teman-teman cari aja yang free Di sini aku akan pakai yang ini Kemudian kalian turunin dulu transparansinya menjadi 80 Kalian taruh secara acak Misalkan seperti ini kita atur rotasinya Kemudian taruh di bagian atas Pilih semua bagian elemennya Klik position dan send to back Jadi di sini kita bikin seolah-olah latar belakangnya itu ada memberikan kesan rona warna Katanya di setiap musik itu punya warnanya masing-masing ya teman-teman Oke deh teman-teman Sampai di sini sudah selesai desainnya kita Kalau teman-teman mau kasih animasi di dalam desainnya itu boleh banget Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain Kalian klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian nggak kasih animasi Tapi kalau teman-teman pakai animasi Kalian downloadnya sebagai MP4 video Setelah itu kalian download nih Oke deh teman-teman Gimana? Simple banget kan tutorialnya Kalian juga bisa buat sendiri Dan semua elemen ini merupakan elemen kanfafri Jadi Jangan cuma ditonton doang Ayo dipraktekin juga Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Kalau teman-teman ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis juga di kolom komentar ya Teman-teman jangan lupa subscribe Dan juga like video ini Thank you semuanya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Selamat menikmati